gitu banget gitu ya orang ya, jahat banget Bahasa binatangnya keluar Loli ngamuk ponsel dan medsosnya di retas Anak Nikita Mirzani simpan rahasia Anak sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli mengamuk di media sosialnya setelah mengungkap ada upaya seseorang yang tak bertanggung jawab mencoba meretas ponselnya Hal tersebut diungkap Loli di unggahan Instagram story akun pribadinya Loli membagikan gambar peringatan bahwa dirinya tengah mendapatkan pesan ada seseorang yang berupaya meretas ponselnya tersebut Loli geram karena aksi peretasan tersebut tidak terjadi kali ini saja Beberapa kali akun Instagram dan TikTok milik Loli pun sempat hilang dan menggantinya dengan membuat akun baru Tak terima di retas Loli melontarkan kata-kata kasar Tiba-tiba dapet pengeringatan dari HP gue katanya HP gue lagi kena hack Kemarin IG, TikTok, terus sekarang HP gue tulis Loli Loli memaki pembajak media sosial dan ponselnya dan menyebut tak memiliki pekerjaan Ngapain sih lo hack-hack akun sama HP orang? Lo gak punya pekerjaan emangnya? Cari kerja makannya biar hidup lo berfaedah Jangan bisanya lo hack-hack aja Digaji berapa sih lo? Butuh uang banget ya? Tulisnya lagi Loli pun menyebut sang pembajak melakukan hal keji itu hanya demi uang Ia pun kembali memaki dan melontarkan kata kasar untuk si pembajak Kasian gue ama hidup lo to lo ngelakuin semuanya demi orang Gue jamin lo kalau disuruh makan kotoran orang juga mau Dasar to lo Cari uang yang bener Emosi banget gue Tegas Loli yang emosi Yang membuat Loli ngamuk Pembajak ponselnya sampai mengirim pesan ke orang-orang terdekat Mia Termasuk kepada ayah angkatnya Antonio Dedola dan kekasihnya Fadel Bajideh Mau jual nama gue ke siapa lagi? Kurang kerjaan lo Chat-chat in pacar Papa Sama kakak gue Biar apa sih? Pungkas Loli kesal Pungkas Loli Pungkas Loli Pungkas Loli Terima kasih.